Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Rahasia istriku part 3 Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel tentang misteri Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Rima, kamu ngapain di sini, D? Aku melihat Rima berdiri di abang pindu belakang rumah Sambil terus memandangku Wajahnya yang ayu terlihat pucat Seolah tak ada darah yang mengalir di sana Ketika aku mencoba mendekat Dia justru berjalan menjauh Bukan, dia bukan berjalan Tapi melayang Apakah aku bermimpi lagi? Tapi kenapa aku merasa mimpi ini nyata? Dia terus melayang menuju kebun Takcipto Yang kini sudah mulai terpasang papan-papan Aku mengikutinya dari belakang Dengan jantung terus berdebar tak karuan Hingga Rima berhenti di sebuah gudukan yang kala itu Membuatku terjatuh Dia menatapku senduh Lalu berteriak sangat kencang Lalu aku terbangun di atas kasur Rupanya aku ketiduran Saat menemani Rani tidur siang Dan baru terbangun ketika sudah malam Lalu Rima Dimana dia? Kenapa aku tak melihat dia dimanapun? Kemana dia? Kenapa malam-malam begini dia justru tak terlihat? Rima juga sering tak ada di rumah saat pagi Dia selalu ada alasan untuk keluar rumah Sedangkan saat malam Dia bisa tiba-tiba menghilang entah kemana Kenapa istriku itu menjadi aneh Dan membuatku penasaran Seolah ada sebuah rahasia yang sengaja ia tutupi dariku Pagi ini dia kembali pergi Alasannya mencari sabun cuci dan sabun mandi yang sudah menipis Aku mengizinkannya Karena aku penasaran dengan mimpi-mimpi yang aneh Hoodie dan kapak itu muncul di mimpi Dan ternyata beneran ada di depanku Bahkan yang mengejutkan lagi Hoodie itu milik istriku Rima Sedangkan kapak itu Aku masih tak tahu punya siapa Setelah memastikan Rima pergi Aku menitipkan ranik kepada Bu Cipto Aku beralasan tidak membantu membuat kandang kambing Pak Cipto Dan mereka mengizinkan Setelah memasang beberapa papan Aku istri sejenak Sambil mengamati gundukan tanah yang masih berada di sana Pak Imran Diminum dulu Ujar Pak Cipto Sembari menyadarkan air teh dalam gelas Terima kasih Pak Aku segera meneguknya sampai habis Rasanya menjalar dari tenggorokan ke dalam perut Oh iya Pak Itu gundukan apa ya Tanyaku sambil meletakkan gelas ke atas tampan Oh Gak tahu itu Sudah beberapa minggu ini ada di situ Jawabnya sambil menghisap rokok Gak pernah bapak periksa Gak Pak Paling juga hanya gundukan tanah biasa Rima mengatakan Ia mengubur kain di sana Kalau memang kain Kenapa tak ia kubur di dekat sumber saja Kenapa harus dikebun orang Dan si pemilik kebun meletak tahu Itu gundukan apa Lagi-lagi Aku merasa ini aneh Maaf Pak Saya penasaran dengan gundukan itu Apa boleh saya bongkar Setidaknya aku harus minta izin dulu Pada si pemilik tanah Bongkar saja Pak Lalu ratakan Biar gak bikin orang jatuh Pak Cipto lalu kembali masuk ke dalam rumahnya Dan aku bergegas membongkar gundukan tanah tersebut Sebelum Rima datang Beberapa kali mencangkul Tiba-tiba bau busuk menyengat Membuat perutku terasa seperti diaduk-aduk Semakin dalam semakin bau Kututup hidungku dengan kain kaos yang kupakai Lalu tiba-tiba cangkulku mengatuk sesuatu yang keras Pelan-pelan kusingkirkan tanah dari sesuatu yang mengenai cangkulku tadi Sebuah kain putih lusuh tersangkut di mata cangkul Aku mencoba menarikan putih lusuh itu Kain yang sama seperti gaun tidur milik Rima Aku tahu Karena aku yang membeli gaun tersebut Sebelum aku pergi berantau Kau letakkan kain itu di sisi kaki kananku Lalu kembali mencangkul Kini sebuah benda putih dan panjang terlihat Dengan tangan gemetar Aku meraih benda yang kuyakin itu tulang Tapi tulang apa? Ini yang membuatku semakin berdebar Benar saja Saat benda itu kuangkat Ternyata sebuah tulang Satu persatu tulang itu aku susun sedemikian rupa Dan tulang itu membentuk sebuah tulang tangan manusia Rima baru saja pulang entah dari mana Kalau hanya dari warung yang ada di ujung kampung Pastilah tak sampai tengah hari dia baru pulang Dari mana kamu? Aku menelisiknya yang baru saja masuk ke dalam rumah Dia sedikit gugup Aku 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 bangkit Dan meraih tangannya lalu menyeretnya ke belakang rumah Mau kemana bang? Ujarnya sambil berusaha melepas tangannya Ikut saja Aku terus menyeretnya Hingga sampai di dekat sumur Rima menyertakan tanganku sampai lepas Apa-apaan sih bang? Dia berdiri Terpaku menatap ke arahku Sesekali dia menatap belakang rumah Pak Cipto Yang sudah penuh dengan warga yang penasaran dengan jasad yang kutemukan Ada apa ini? Aku hanya ingin penjelasan dari kamu Penjelasan? Bukankah kemarin kau bilang Gundukan itu berisi baju pemberian Harry Tapi kenapa waktu kubongkar Isinya malah jasad Mata Rima melotot Keringat dingin mulai mengalir di keningnya Mana aku tahu Jika gundukan itu berisi jasad Bagaimana mungkin Kau yang menggalingnya? Bukan aku pembunuhnya bang Teriaknya dengan suara bergetar Siapa yang bilang Kalau kau yang membunuh jasad itu? Rima kembali tergagap Dia salah tingkah Saat dia berusaha kembali masuk ke rumah Aku mencekal tangannya Apalagi bang Aku mau melihat Rani Ku tatap lekat mata Rima Namun secepat kilat dia mengalihkan pandangannya Ku lepaskan tangannya Dan dia langsung berlari ke dalam kamar Aku yakin Rima menyembunyikan sesuatu dariku Pertama Hudi Lalu kapak Sekarang jasad Apakah semua ini ada bunganya dengan Rima? Lalu sosok yang sering menghantuiku itu Apakah dia juga terlibat? Warga kampung mulai heboh Mereka menerka-nerka jasad Cepaka yang terkubur di sana Begitu juga denganku Jasad Cepaka itu? Jika dilihat dari warga Tak ada warga yang kehilangan saudara Kerabat Atau anak dan orang tuanya Mataku semakin berat Malam semakin larut Ku biarkan jasad itu diurus oleh pihak kepolisian Agar mereka yang mengungkap jasad Cepaka itu Bang Kenapa kamu bongkar gundukan itu? Bukankah kemarin aku melarang kamu? Tanya Rima tiba-tiba Saat kami tengah berbaring bersama Rani di malam hari Pak Cipta yang menyuruhku Aku tak tahu jasad siapa itu Bang Sudahlah Aku berpaling membelakanginya Biar polisi yang mengungkap itu jasad siapa Entah mengapa Aku merasa Rima tahu Siapa yang terkubur di sana Karena hanya dia yang pernah bilang Kalau dia yang menggali gundukan itu Aku mencoba menutup mata Lelah Keanah yang Rima dan penemuan jasad itu membuatku lelah Lama semakin lama Mata ini mulai terpejam Baru sedetik Aku melihat Rima duduk di situ teranjang Wajah Ayuhnya tersenyum meskipun pucat Makasih Bang Ucapnya dengan mata berkaca-kaca Aku banggi dan nendak mendekatinya Namun tiba-tiba dia hilang begitu saja Aku menoleh ke arah kanan Tempat Rima terbaring sambil memeluk Putri Kurani Mereka terlihat sangat lelap Jika yang tidur di sebelahku adalah Rima Lalu siapa bayangan sosok yang wajahnya juga sangat mirip dengan Rima Keesokan harinya Polisi memanggilku ke kantor Untuk menjadi saksi penemu jasad misterius itu Aku duduk di depan meja Pak Rudy Polisi yang menangani kasus ini Bisa ceritakan Awal mula Bapak bisa menemukan jasad tersebut Awalnya Saya dapat mimpi istri saya yang menuju gundukan itu Mimpi Dari Pak Rudy mengernyit Iya Tapi mimpi itu seolah nyata Jadi saya penasaran Kenapa dalam mimpi istri saya menuju gundukan itu Padahal di kehidupan nyata istri saya melarang membongkar gundukan itu Lalu saya bongkar Dan ternyata isinya jasad yang hampir menjadi tulang Pak Rudy menyandarkan tubuhnya Lalu meraih sebatang rokok dan menghisapnya Dia menawarkan Tapi di saat seperti ini Enggan rasanya untuk menghisap barang itu Dari olatik ape Ditemukan bercak daring menempel di beberapa pohon pisang yang Bapak tebang Sudah mengering Tapi tim kami memastikan jika itu adalah darah Aku membenarkan posisi duduk Lalu menatap Pak Rudy lekat Apa sudah diketahui Itu jasad siapa? Belum Karena dari pihak keluarga sama sekali Tak ada yang merasa kehilangan sanak saudaranya Lalu bagaimana kita tahu Itu jasad siapa? Tim kami akan melakukan tes DNA untuk memastikan Aku mengangguk Mencoba mengerti yang Pak Rudy katakan Jasad yang Bapak temukan itu Sepertinya korban pembunuhan Dan dari olatik ape Tempat ditemukannya jenazah itu adalah tempat kejadian perkara Melihat banyaknya darah yang terciprat ke beberapa pohon pisang Lalu siapa orang yang teguh membunuhnya? Sebelum kita tahu siapa jasad itu Kita akan sulit memastikan pembunuhnya Pak Rudy kembali meraih rokok di meja Dan menyalakannya Sepertinya rokok membuatnya merasa tenang Jika Bapak punya informasi sekecil apapun Tolong hubungi saya Sebenarnya Ada yang sedikit mengganjil di hadis saya Pak Bapak bisa menceritakannya kalau Bapak mau Sejenak aku mengalah nafas Dan mengambil posisi duduk yang enak Saya merasa Jika Rima istri saya itu bukanlah Rima Maksudnya Rima yang ada di depan saya itu Seolah bukan Rima yang selama ini saya kenal Kenapa Bapak berpikiran seperti itu? Bisa saja karena dulu terlalu lama Bapak tinggal merantau Dia jadi berubah Bukankah sifat manusia itu bisa berubah seiring dengan berkulirnya waktu? Iya Itu mungkin Tapi Apakah alergi juga bisa berubah dengan cepat? Lalu kebiasaan sejak lahir apakah juga bisa berubah? Saya kurang mengerti maksud Bapak Ujarnya mengernyit Maksud saya Rima sebenarnya alergi dengan ikan pindang Itu kenapa dia tak pernah memakan ikan pindang sejak kecil Tapi kemarin Saya melihat dia lahap makan dengan ikan pindang Mungkin karena istri Bapak memang sedang ingin makan ikan pindang Pak Tidak mungkin Karena memakan sedikit saja ikan pindang Dia akan sesak nafas parah Dan kemarin setelah makan ikan pindang itu Dia terlihat biasa-biasa saja Aku mengelan nafas sejenak Lalu mendekatkan tubuh ke meja Lalu Kebiasaannya memakai tangan kanan Sekarang ia justru lebih sering memakai tangan kiri Apa alasan kuat Bapak mengira istri Bapak sekarang Bukan istri Bapak yang dulu Mimpi Dan juga sesuatu hantu yang sering menggegu saya Pak Rudi tersenyum kecut Hantu Bapak bilang Iya Hantu itu mirip sekali dengan istri saya Rima Pak Imran, Pak Imran Jaman sekarang mana ada hantu Saya tahu Sebagai polisi Pak Rudi berusaha realistis Meskipun mungkin dalam hatinya percaya Begini saja Pak Daripada Bapak penasaran Dan mendunduh istri Bapak tidak-tidak Bagaimana kalau Bapak lakukan tes DNA saja Tes DNA? Iya Untuk memastikan saja Benar juga kata Pak Rudi Dengan begitu Aku bisa tahu yang sebenarnya Setelah menjawab beberapa pertanyaan Pak Rudi Dia mengizinkanku untuk pulang Sesekali dia menepuk pundaku pelan Untuk memberiku dugaan moril Setibanya di rumah Aku tak menemukan Rima di kamar Hanya ada Rani sendirian tengah terlelap Sebelum keluar dari kamar untuk mencari Rima Aku melihat sisir yang sering ia gunakan Ini kesempatanku untuk melihat Apakah ada layar rambut tertinggal di sana Syukurlah Ada beberapa layar rambut yang tertinggal Dan dengan hati-hati Kupindakan layar rambut itu ke dalam kantong plastik kecil Pemberian Pak Rudi Tak lupa aku potong sedikit rambut putriku Sebagai pembanding nantinya Bang, makan dulu Ucap Rima tiba-tiba Entah sejak kapan dia sudah berdiri di samping ranjang tempatku berbaring Aku banggi dan melihat Rima menemang bayi kami Dia terlihat begitu menyayangi Rani Sesekali Rima terlihat mencium dan mencubit gemas pipi Rani Maafkan ibu ya nak Aku yang baru saja jendak turun dari ranjang Terdiam mendengar kata-kata aneh dari mulut Rima itu Kenapa dia meminta maaf pada anakku? Penasaran Aku menolek arah Rima yang sedang menemang Rani Mataku terbelalak Kalah melihat sosok hantu yang selama ini menerorku Siapa kau? Sosok itu menolek arahku sambil tersenyum Matanya yang dulih hitam legam Kini berubah seperti mata manusia biasa Dan mata itu berkaca-kaca Siapa kau? Kenapa mengganggu keluargaku? Akhirnya aku beranikan diri untuk berbicara Setidaknya aku harus tahu siapa sosok itu Keluargaku Keluarga kita Ucapnya lirik Keluarga kita Apa maksudnya ini? Kenapa dia menyebut keluargaku dan keluarga kita? Jaga Rani bang Kembali ia berkata dengan sangat liri Sosok itu meletakkan Rani kembali ke ranjang Saat aku meraih tubuh Rani untuk kepeluk Tiba-tiba sosok itu melayang dan menembus atap Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah sumur Aku kembali meletakkan Rani dan berlari ke sana Rupanya Rima terduduk di depan bilik sumur Sembari memegangi tangan kirinya berlumuran di arah Rima Perempuan itu menolek arahku Sambil terus memegangi pergelangan tangannya Kamu kenapa? Aku panik melihat darah yang mengucur deras dari tangan Rima Yang ternyata terdapat luka menganga Ayo cepat berdiri Aku memampahnya untuk bangkit dan membawanya masuk ke dalam rumah Segera ku balut luka itu dengan kain bersih Dan menyuruh Rima menekannya agar darah tak terus keluar Sakit bang Ujarnya saat ku basuh lukanya dengan air hangat Tahan ya Rima Rima terus berteriak karena kesakitan Kamu kenapa bisa seperti ini, D? Baru saja Rima anda kebicara Tiba-tiba Rani menangis sangat keras Ada apa dengan bayiku? Apa yang terjadi dengannya? Singkat cerita Aku terbangun di tempat yang asing Seperti perbukitan dengan pohon rindang di puncaknya Perlahan aku mulai bangkit dan berjalan Menyebab beberapa belukar yang mulai tinggi Pelan-pelan aku melihat pohon rindang tadi mulai dekat Di bawah pohon rindang Duduklah dua orang gadis yang memiliki wajah sangat mirip Hanya saja satunya berambut pendek sebahu Dan satunya lagi berambut panjang sepinggang Mereka sama-sama membaca buku Gadis berambut panjang berulang kali membenarkan letak kacamata yang dia pakai Untuk membaca sebuah buku sepertinya itu novel Dan gadis satunya sibuk tertawa sambil sesekali menempuk bukunya Yang penuh dengan gambar Tak lama sepasang pria dan wanita datang dari arah belakang Mereka mengganding anak kembar itu dengan sedikit sentakan Anak kembar itu berontak Dan saling berpegangan tangan agar mereka tak terpisah Seorang pria menarik anak wanita berambut pendek Dan seorang wanita menarik anak yang berambut panjang Ayo Rima Ucap wanita itu Ayo Rina Ucap si pria Mereka saling tarik menari hingga tangan Rima dan Rina saling terlepas Dan pria serta wanita itu menarik masing-masing anak ke arah yang berbeda Aku terbangun dengan terenganga Serta keringat yang mengalir deras Ada suatu getaran yang kurasakan di dada Seolah apa yang kuimpikan tadi Adalah hal yang nyata Apa mungkin Istriku memiliki saudara kembar Aku bangkit tergesak luar kamar Dan melihat Rima yang sedang menimang bayi kami Sudah bangun bang? Iya sudah Aku lalu berjalan ke dapur Dan menenggak selas air putih hingga habis Aku lirik kembali Rima Apakah Rima adalah Rina? Kalau benar Dimana Rima? Saat ini aku berada di kantor polisi Hasil tes DNA istri dan anak bapak adalah 99% DNA Rima dan Rani sama Ucap Pak Rudy Itu artinya Yang bersama dengan kami selama ini benar Rima Pak Rudy menyandarkan tubuhnya ke belakang Dia meraih satu lagi envelope coklat Dan meletakannya di meja Dan hasil DNA dari jasad yang ditemukan itu Juga sama dengan DNA Rima Aku membenarkan posisi duduk Dan memandang lekat Pak Rudy Maksudnya Apa maksud dari semua ini? Jujur aku bingung Apalagi aku hanyalah orang awam dengan semua ini Itu artinya Mungkin istri Anda memiliki kembaran Dan kembarannya itulah yang sudah menjadi jasad Tiba-tiba tubuhku bergetar Berarti benar Istriku punya kembaran Tapi kenapa selama ini aku sama sekali tak tahu Dan kenapa juga Rima merahasiakan ini Dan setelah kami lakukan otopsi Jasad yang bapak temukan itu meninggal karena dibunuh Dengan menggunakan senjata tajam yang besar dan keras Ujar Pak Rudy lagi Kapak Ucapku tiba-tiba Aku dan Pak Rudy saling berpandangan Tampak sekali Pak Rudy mulai mencurigai ku Bagaimana bapak tahu kalau itu kapak? Saya melihatnya di mimpi Rima dibantai oleh sosok hitam berhudi dengan kapak Pak Rudy memincing tak percaya Lalu aku bangkit Dan bergegas keluar ruangan Pak Rudy Aku harus mencari tahu siapa yang ada di rumahku Hanya dengan itulah Aku bisa memasihkan dia istriku atau bukan Sesampainya di rumah Aku mengemasi pakaian ke dalam koper Kamu mau kemana bang? Mau ke kota lagi? Tanyanya penasaran Iya Jawabku tanpa menoleh Rima meletakkan Rani diranjang Lalu meraih tanganku Jangan tinggalkan kawin lagi bang Aku menatap matanya Tapi entah kenapa Aku merasa tatapan mata itu aneh Abang rus ke kota Abang terlanjur janji sama teman abang Janji apa? Janji Janji Abang bohongkan Rima menatapku lekat Bibirnya ini terasa kelung Tak sanggup berbohong Aku mengalihkan pandangan kembali ke koper Rima tak boleh tahu Jika aku ke kota karena ingin menyelidiki dirinya Aku mengenal Rima di kota Waktu itu ibunya masih hidup Dia gedis manja dan juga kaya Namun setelah kami menikah Ibunya wafat Seluruh kekayaan jatuh di tangan Rima Akan tetapi Semua itu sirnya dalam sekejap Kebakaran hebat melalap rumah yang juga aku jadikan tempat usaha Semua habis Tabungan yang ada aku gunakan untuk membayar gaji karyawan Dan juga ganti rugi pada tetangga yang rumahnya ikut terbakar Abang bohongkan Lagi-lagi Rima mempertanyakan kebergianku Sekarang aku harus bilang apa? Segera aku tutup koper Dan meletakkannya di lantai Aku masih berdiri membelakangnya Rima Kamu mau mencurigai ku kan bang? Ucapnya liri Tanganku yang tadi sibuk melipat baju yang berserak Seketika berhenti Kau Hendak punya lediki siapa aku? Iya kan? Apa-apaan kamu? Belum usah bicara Sebuah pukulan keras mendarat di tengkuk Dan kepala bagian belakangku Seketika aku terjatuh Dan samar-samar aku melihat Rima berdiri di ujung kakiku Dengan balok kayu di tangan kanannya Apa yang kau? Rima mengangkat balok kayu tinggi-tinggi Dan kembali menghantamkannya di kepala aku Seketika semuanya gelap Singkat cerita Aku terbangun dengan tangan dan kaki terikat di sebuah kursi kayu Tapi di mana ini? Aku tak tahu Ini tempat yang asing untukku Aku berada di sebuah ruangan yang hanya seluas 2x2 meter Atapnya terbuat dari seng Di mana ada lubang di beberapa tempat yang membuat sinar matahari bisa masuk Tak ada lampu Tak ada jendela Hanya ada satu pintu dan refleks di depanku Aku mencoba berteriak Tapi suaraku sama sekali tak bisa keluar Kucoba melepaskan ikatan di tanganku Dan ternyata sulit Ikatannya terlalu kencang Sebenarnya di mana aku? Dan kenapa Rima melakukan ini pada aku? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ketika pikiranku berkecamuk Sebuah suara membuatku terperanjak Perlahan pintu di depanku bergerak Sebuah tangan lentik terlihat mendorong pintu perlahan Iya, itu Rima Sudut pandang Rima Saya terima nikah dan kawinnya Rima Prameswari Binti Suratman Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Aku menyaksikan pernikahan saudari kembar Kurina Bersama dengan orang yang kucintai di balik tira penghias pelaminan Bagi ku, cinta saja mana cukup? Aku tak butuh cinta Yang ku butuh hanyalah kebebasan Setelah ayah dan ibuku berpisah Aku tak pernah lagi mendapatkan kebebasan Kemana-mana pasti ada pengawal yang menjagaku Aku terkekang Mungkin bagi ibu apa yang dilakukannya demi melindungiku Tapi bagiku, itu sebuah penyiksaan Haki hidup bebasku terenggut Jangan kan bermain dengan teman-teman Keluar rumah saja ada puluhan mata mengawasiku Lelah Tentu saja Aku sangat lelah Tapi aku bisa apa? Harta ibu semakin berkelimang Sejak menikah lagi dengan duda yang tak membuatku bahagia Rima Bapak sakit Ucap Rina sembari menunduk Rina tiba-tiba datang membawa kabar Jika bapak sakit keras Kami sengaja bertemu di sebuah cafe yang jauh dari rumah Tahu dari mana Kalau aku dan ibu ada di kota ini Sebenarnya Aku tahu sudah lama Bahkan aku mencoba untuk menemui kamu Tapi penjaga itu selalu melarang Lagi pula Kita saudara kembar Jadi aku bisa merasakanmu ada di kota ini Aku menyerupu Jusmelan favoritku Sambil terus memandang Rani Terus Bapak sakit keras Dan butuh biaya untuk berobat Jadi Jadi maksud kamu kesini Mau minta uang? Gitu Rina mengangguk Ku tetap Rina dari ujung kaki ke ujung kepala Saudari kemarku itu terlihat kumal Kulitnya hitam dan kasar Berbeda jauh dengan kulitku yang bersih dan halus Tiba-tiba Muncullah ide di kepala aku Aku akan berikan Tapi dengan satu syarat Rina menetapku lekat Syarat? Ya Ada syarat yang harus kamu penuhi Jika kamu mau uang dariku Apa syaratnya? Ku dekatkan wajah kami Dan menetap lengket di kedua matanya Jadi aku Daerina mengerinyit Maksudnya? Aku mau kamu jadi aku Selagi aku keluar untuk bersenang-senang Tapi Mau tidak? Dasaku Kalau tidak Juga tidak apa-apa Aku menyadarkan tubuhku sambil bersedekap Menantap Rima yang sedang terduduk Dan terus memilih ujung bajunya yang kumal karena bimbang Tidak apa-apa sih Kalau kamu tidak mau Tapi Kalau terjadi apa-apa sama bapak Kamulah penyebabnya Ia menetapku Masih dengan kebimbangan Bibirnya bergetar Serasa berat untuk berkata-kata Baiklah Aku mau Bagus Aku bangkit Dan menarik dia ke dalam pelukan Meskipun sesungguhnya Aku tak suka memeluknya Dia bau keringat dan kotor Ayo ikut aku Kamu harus merubah penampilan Tapi Kenapa? Bukankah kita kembar? Iya Kita memang kembar Tapi dengan penampilan kamu yang seperti ini Jangankan jadi aku Baru berdiri di depan gerbang rumah saja Kamu pasti diusir Rina tampak tertunduk malu Tapi apa peduliku? Usir saja dia masuk ke mobil Dan membawa yang ke salon dan butik langganan Semua terkejut kalah melihat Rina Tak menyangka jika aku sebenarnya memiliki saudara kembar Setelah melakukan perawatan tubuh Rina berangsur bersih Pakainya pun menjadi lebih bagus Lebih modis Tapi sepertinya Rina tak nyaman Ini terlalu ketat ya Rina Keluhannya Sambil menarik ters merah yang dipakainya ke bawah Ketat gimana? Ini bagus banget Pas sama bodi kamu Aku memantar tubuh Rina sambil memandanginya Dres Sabrina merah yang dia pakai membuatnya terlihat anggun Tapi Sssst Tanpa banyak bicara aku menyeretnya masuk ke dalam mobil Berkali-kali kulihat Rina berusaha Agar dress yang ia kenakan bisa melutupi lututnya Mau sampai kapanpun Dres itu gak akan mungkin turun Aku risih Rim Kamu harus terbiasa Karena semua bajuku yang ada di dalam rumah modelnya seperti itu Tak lama rumah sudah mulai nampak Sengaja aku memakai jaket hoodie dan memakai kacamata Agar tak ada yang tahu jika kami berdukar tempat Rim Rina nampak tak yakin Aku menyuruhnya agar cepat turun Aku takut Takut apa? Aku menjentikan jari di depan wajahnya Yang di dalam itu hanya ibu Dan ibuku itu kan ibumu juga Tapi Kamu mau atau enggak? Desaku Sejinak Rina menghalai nafas Lalu mengangguk lemah Dia keluar dari mobil dengan perlahan Ragu-ragu Dia mulai melanggakan kakinya masuk ke dalam rumah mega ibu Melihat Rina menggantikan posisiku Segera ku tencam gas Dan berlalu dari rumah pengekangku Aku benar-benar bahagia saat itu Akhirnya aku bisa keluar dari rumah tanpa ada mata yang mengawasi Saatnya aku bersenang-senang Singkat cerita Aku mau melamar kamu Ucap Imran padaku Ketika kami ada di area taman Setelah Rina menggantikan posisiku Aku bebas main kesana kemari Menghabiskan malam dengan kawan-kawan Dan bersenang-senang Imran adalah kekasihku Kami menjalin kasih sejak SMA Dia juga tak tahu sama sekali Jika aku memiliki saudara kembar Maksudnya nikah Dia mengangguk Sial Kenapa dia harus melamarku sekarang Aku masih ingin bebas Aku belum puas bersenang-senang Gimana? Gimana ya? Aku harus putar otak mencari alasan Tapi Alasan tak siap aku sudah pernah memakainya Alasan terkendala restu bapak dariku Itu tak mungkin Jangan-jangan Kamu memang gak serius dengan hubungan kita Bukan Bukan begitu Hanya saja aku Rina Iya Dialah jalan keluarku satu-satunya saat ini Bukankah kami sangat mirip? Aku yakin Mas Imran tak akan coriga Baiklah Aku akan mempersiapkan semua Untuk kedatanganmu melamarku Imran tersenyum puas Aku pun begitu Akan tetapi Bukan karena aku akan menikah dengannya Melainkan karena aku akan segera bebas Setelah Imran menyatakan keinginannya Dia hendak mengantarkan aku pulang Namun aku segera menolak Tak akan baik jadinya Jika ia tahu aku mempunyai saudara kembar Semua rencanaku bisa buyar Imran pergi dari taman Dan aku segera menelpon Rima dan menyuruhnya datang ke kafe Tempat biasa kami bertemu Apa? Begitulah Rekserina Saat aku mengatakan rencana yang aku susun Biasa aja kali Enggak Kali ini aku gak mau Udah cukup aku berpura-pura menjadi kamu Rim Sentaknya sambil berdiri Oke silahkan Tapi akan kepastikan bapak gak akan selamat Mata Rina melotot tak percaya Dia mungkin belum tahu Jika aku memiliki keinginan Tak ada satupun yang bisa mencegah Kamu keterlaluan Rima Ujarnya liri Aku hanya tersenyum sinis menanggapi ucapannya Tak kupung kiri Selama hidup terkekang Semua keinginanku terpenuhi Apapun yang ku inginkan selalu dituruti oleh ibu Jadi sekarang Apapun yang aku inginkan Harus aku dapatkan Tidak boleh tidak Terserah kamu Nyawa bapak ada di tanganmu Rina merenduk lesu Baunya luruh Dan dia tertuduk kembali di kursinya Bagaimana? Tanyaku memastikan Rina menetapku Kali ini air mata mengalir di pipinya Aku Mana peduli Baiklah Ini yang terakhir kali aku menuruti kemauanmu Itu pun karena bapak Aku tersenyum penuh kemenangan Rencanaku berhasil Aku tidak perlu repot-repot menikah Dan kembali hidup dan kekang Cerita pun bersambung Nantikan kelanjutannya Hanya di channel tentang misteri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!